Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok satu yaitu kelompok perilaku konsumen ingin mempresentasikan hasil dari paparan materi yang kami buat disini kami kelompok satu beranggotakan Helwena Indra Rahman Mislawati waris Tri Prasetyo Ilham Rusyadi Muhammad Rijal serta Ansyaruddin Baiklah kita langsung saja lanjut ke materi konsep dasar perilaku konsumen variable dan teori apa itu perilaku konsumen perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk jasa brand atau perusahaan perilaku konsumen menurut para ahli menurut Sifman dan Kanuk tahun 2000 mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya misalnya uang waktu dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi yang keberikutnya yaitu dari Kotler dan Kaller tahun 2008 keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu kelompok maupun organisasi dalam memilih membeli menggunakan dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka manfaat-manfaat mempelajari perilaku konsumen yaitu satu bisa memprediksi tren pasar yang kedua mengidentifikasi mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen yang ketiga membuat strategi di pasar yang sesuai yang keempat mengungguli para pesaing faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen variabel yang pertama yaitu faktor sosial budaya pribadi atau personal serta psikologis teori yang terkait dalam studi perilaku konsumen yaitu ada teori ekonomi teori sosiologi serta teori antropologis sekian dan terima kasih